Baik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan diriku disini di channel Adikimen 7, channelnya para penggemar kayu Dilubah Nah, kelihatan hari ini saya akan membagikan tip bagaimana jika mesin profil kita pecah ya, tapi bukan mesinnya Kita coba lihat, apa itu? Ininya sudah pecah ya, jadi ini tidak bisa pakai lagi, kita mesti oprek ya Dengan arti kita mesti fungsinya dengan hal yang lain karena kita tidak mungkin mau bikin seperti ini lagi Dan kita mau beli juga sepertinya susah, kemarin saya sempat nanya-nanya itu susah kalau beli mesti sekalian mesinnya Nah, ini sempat pecah teman-teman ya Nah, jadi ini jatuh karena, jadi kemudian saya buat untuk ininya teman-teman ya Dan ini kalau tidak pakai tadi tidak bisa dipakai juga ya teman-teman ya Nah, solusinya seperti ini teman-teman Kita fungsikan dengan, apa itu? Fungsi lain, alat profil kita Kita harus membuat datakan seperti ini Nah, seperti ini teman-teman Bisa lihat Ini bisa dicopot Dikendorin Nah, lalu kita Bisa masukin disini teman-teman Untuk profilnya Nah, seperti ini Jadi kita mesti Fungsikan Untuk yang lain Kemudian cara pengetesannya ya teman-teman Kita lihat mesin yang, apa itu alat yang sudah saya rakit Sedemikian Ya, karena ininya pecah tadi ya Oke, langsung saja simak videonya sampai habis Alatnya seperti ini ya teman-teman ya Saya pakainya itu Dengan ukuran 3 cm ya Ini paling 13 cm Dari lebarnya ini Saya kasih pegangan seperti ini ya teman-teman Ini buat memegang Terus Untuk alat routernya ya Kita masukin aja sini Nah, seperti ini ya Nah, ini alat yang sudah tadi Ini karena jatuh teman-teman ya Jadi Karena saya juga sepertinya membutuhkan alat tersebut Jadi saya fungsikan sebagai seperti ini Oke, langsung saja ini ke Nggak hanya seperti ini ya teman-teman Ratakannya ini Saya kasih rumah-rumahan Rumah-rumahnya seperti ini teman-teman ya Nah, kayak kasih rel gitu Tapi ini lebih bagus lagi dikasih rel ya teman-teman Cuman karena saya ini Darurat aja Jadi relnya saya pakai Plin seperti ini ya teman-teman Untuk kayunya saya kasih plin Sedikit di sini Kemudian Ini Untuk alat ini Saya masukkan di sini teman-teman ya Nah Ini bisa didorong Maju mundur Teman-teman Oke Simak saja terus videonya Dan nanti Coba kita lihat Fungsinya buat apa ya Alat ini teman-teman Oke, langsung saja Ini yang rusak Tadi ya teman-teman Langsung ke Saya di sini menggunakan Sebuah mata Bisa profil Yang untuk kaca itu ya teman-teman Kemudian saya hilangkan Untuk Hei Ada yang nongol Oke, langsung ke Lakernya ini Saya hilangkan ya teman-teman Nah, laker yang di Tengah-tengah ini Saya hilangkan Saya Buang ya Saya potong Untuk Biar tidak Mengganggu Kita pasang dulu Tengah-tengah ini Jadi untuk Naik turunnya itu Bisa kita Stem ya Untuk Naik turunnya Kita bisa menyesuaikan Untuk ketebalan Kayu yang mau kita Ratakan Oh, teman-teman Membuat Seperti ini ya Alat Ini sebenarnya Fungsinya Buat meratakan Dan Menyamakan Ketebalan Kayu ya teman-teman Saya menggunakannya itu Untuk menyamakan Ketebalan Kayu itu Biar sama Jadi kalau teman-teman Pengen membuat Yang seperti ini Bisa juga sih Dipungsikan Dengan yang lain Cuman saya membuatnya Seperti ini Buat meratakan Sebuah Ketebalan Kayu ya Usahakan Disini Sama Tingginya ini Ketinggiannya Sama ya teman-teman Diusahakan Kalau membuat Seperti ini Ini saya Bikinnya itu 11,3 Ya teman-teman Nah Usahakan Disini juga Sama teman-teman 11,3 Nah Seperti itu Teman-teman Usahakan Jadi nanti Kayunya itu Sama rata Teman-teman Nanti bisa Sama ya Ketebalannya Jadi Sini sama Sini itu Ketebalannya sama Oke Langsung saja Simak terus Videonya Sampai jumpa 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati